Halo semuanya Aduh wajir Padahal lu pikir-pikir Radit kalau mau bikin ini tembok beneran bisa ya Karena gua pake wallpaper ya Kan ini tadinya ini, tadinya kamar Kamar buat siapa? Kamar Puput Emang tadinya ga bertembus? Kecil banget kamar Puput Eh ini buat satu orang gede kali Lu ngasih kamar ga ada tembok ya Terus Puput Ini ada tembok Terus sekarang Puput tinggal Ada kamar lagi di sebelah Garasi gua jadiin kamar Ih Puput tidur di garasi Dulunya garasi Dulunya garasi Dulunya garasi Dulunya garasi Pasti alasnya koran bawa pesing gitu ya Si Radit nyiksa Sebenernya kamar kucingnya lebih bagus sih Yoi At least kucingnya ada kayak Bank bed gitu bisa naik Puput di lantai Nggak di lantai juga sih Iya pake koran tapi kan itu lantai gitu Nggak mah koran Eh toiletnya di dalam lu pake pasir Kucing banget canci Gue boleh ngomong b****ing ya Boleh lah Boleh lah Apalagi tahun politik kan Jadi lu bebas ngomong Sog apa? Ehura...h...kita berlima nih Terus? Wah-lah . soal kan kalian yang paling sering MC kan bridging aturan gimana? ini yang MC nih, kan lu juga MC dulu sorry gua sutradara, skak film gua party clear apa? penontonnya? 184 ribu dong 100? 184 ribu lumayan lah, ambil Mamet 2 hari lu baru bisa segitu oh, wesh lu sepanjang tayar oh sepanjang tayar oh gua kira hari pertama doang sorry, sorry sorry mulai nyerang balik scriptnya lucu banget scriptnya lucu sutradaranya jauh eh, kita kan berlima nih iya Allah kan udah, sebenernya kalo udah jalan gini udah ga perlu berisi lagi lu gituin jadi mandek lagi dia kerjanya bikin video-video goblok sih hal-hal yang udah jelasin karena penontonnya musik itu gini ada 5 disini video goblok apa? itu, kebandingin air mineral semuanya sama anda semuanya ngapain nonton? semuanya ada filosofinya air mineral itu artinya kadang-kadang kita merasa sesuatu itu taken for granted ketika kita pikir semua rasanya sama apa? mereka gak ngerti taken for granted apaan? di... di... anda asal yaudah pakai kos-kasih enggak, gua mau mau mulain dengan pertanyaan emang kita founder stand of comedy Indonesia? ya itu bisa-bisanya Ernest aja, Ernest butuh tempat untuk bernaung jadi dia lahirkan tempat itu diajak kita biarkan kesendirian banget Tidak, maksudnya salah kaprahnya adalah orang berpikir kita mendeklarasikan diri sebagai founder stand-up comedy Orang itu siapa? Orang itu siapa? Penonton anda tidak mengerti yang tidak jelas-jelas itu Sebutkan nama Gua bikin video stand-up kemarin terakhir, terus orang komen-komen, wah ini emang yang stand-up Iya bukan legend lah, maksudnya ini pendiri stand-up Indonesia nih kalau stand-up Orang dong? Iya Jangan tahu, anda cari komentar seperti itu di Youtube saya, tidak akan ketemu Iya, gua bikinnya sekarang Cuman maksudnya kan Maksudnya kan berarti bukan founder kesanian ya kan? Iya bukan Lu kok kayak takut? Gua cari masuk aja Kita founder komunitasnya Iya stand-up Indo Komunitas stand-up Indo Yang mana gua akan, apa namanya, ucapkan disini bahwa Keputusan Ernest untuk bikin komunitas adalah salah satu keputusan terbaik orang yang berdampak sama gue Ya negara lain nggak ada komunitas stand-up, nggak ada kan? Iya loh Iya Dan Ernest yang upload stand-up gua juga dan kita juga Ernest yang bawa Handicam pas peken mic Ernest yang bikin Youtubenya Yang milih lumunya Gua aja nggak tahu Radit bisa stand-up kalau videonya nggak di upload sama Ernest Gua kalau Rada kita baru sih Bukan ada di hari itu ya Suara ada terdengar Bukan ada di hari itu kita Iya 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 Dan Rada masih bedas nih namanya Mau gua bikin Apa rasanya? Eh 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 Iya 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 Gua kalau kamu sebenarnya sebahagia itu gua Iya Budi Allah Ada si muda Ada si muda Ada si muda Lu tau nggak ironisnya apa? Dia pakai setelan yang kurang lebih mirip Iya 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 Kaosnya abu Warna kaosnya aja yang beda Pake topi Eh nggak sih nggak pakai topi Nggak nggak pakai itu Tau nggak kenapa dia kayak gitu Agak-agak aneh gitu Karena dia salting kan Serena nonton saat itu Dia salting sama Serena Iya ada pengguna Tapi nggak salting Oh iya iya Kemarin sih orang lu bilang nggak mau gua salting Eh 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 Apaan gua nggak Udah lama 2011 lu Enggak gua nggak bilang Anda bilang ada salting Saya tidak bilang Ya udah Tapi iya Ya iya iya Sekarang gua mau tanya Panji gua bikin film ngajak Komika Panji bikin film ngajak Komika Lu ngajak Youtuber Kenapa? Lu nggak Enggak Komika dong Komika juga BG lu single 2 Dari pertama gua bikin Single 2 Single 2 Single 2 Ya bersebarin Ya bersebarin Kenapa sih Ewan Remin ada Coki Pardede ada Banyak lu Banyak lagi Justru dia yang mulai semuanya Lu nggak nyerang dia aja sih Kita kan biar dia kepepet dikit gitu Emang Emang an*** lu dari lu Dipati lu Rian ke Amerika nggak ngajak Komik? Apaan lu? Tau Tau Tahun 2015 Gua berangkat Ke Amerika Karena gua dapet Besiswa untuk belajar animasi Udah itu dong Kenapa lu lebih pilih animasi Daripada stand up? Daripada Anis Andi Iya 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 Lu nggak ada iya Lu menyorang diri lu sendiri Iya Ya kan sampe perkemping Tapi kenapa waktu gua di New York lu gak nyamperin gua? Karena gua bukan di New York Dia di Rochester Iya dia di New York State Tapi kan gua udah deket Alin Gua itu bukan halfway Gua ada 8 jam Dari kota Rochester ke New York City itu gua naik bus 8 jam Tuh Emang sejauh Kan lu bilang ke gua 2 jam Terkata kali 2 jam Kalo naik pesawat Kalo naik pesawat iya Emang gua mau bayar duit naik pesawat buket ngopan? Jauh-jauh Kalo bayar pesawat kuliahan Merantau untuk ketemu gua Ngapain? Tapi lu Mending ketemu Gino Iya kan Kenapa memilih animasi dibanding stand up? Sebenernya tidak memilih animasi dibanding stand up Meninggalkan stand up sementara untuk belajar animasi Yang orang gak tau adalah sebenernya lu udah Dianimasi lu Iya sebenernya gua memang dulu kan lebih suka Kan gua kuliahnya juga kuliah DKV Gua suka gambar Lu inget kan Teg Tugas akhir gua komik lupus Iya Eh iya Gak ada yang gak Gak ada yang Gak ada yang Gak ada yang Stand up di Indonesia ini sekarang gimana menurut lu? Kalo gua kan ngeliat kayak udah lagi sekarang dalam masa persimpangan jalan ya Maksudnya suci-suca juga nasibnya tanda tanya terus Emang suci-suca Emang ini tanda tanya tanya? Hehehe Para jari langsung sih gini Nasib Gini Gini Suca Suca-nya kan sudah hampir bisa dipastikan tidak akan lanjut Kalo suci kan biasanya bulan segini udah audisi Enggak tapi kan suci jawabannya udah jelas kenapa Kenapa? Gitu untuk bisa bertahan gitu Karena Kayaknya memang Di kita ini kan Makanya gua appreciate apa yang dilakukan MoCity Untuk bikin comedy club Karena kan kita lahirnya gak natural nih Stand up di Indonesia kan Di karbit sama TV show tiba-tiba muncul Komunitasnya lahir Bukan sebuah kultur yang natural Kayak misalnya di luar negeri kan Kayak di Amerika atau di Eropa gitu kan Dari comedy clubs Dari comedy clubs juga Maksud gua akarnya tuh Akar yang normal itu comedy club bukan komunitas gitu Maksud gua Dan juga pelan-pelan dari Takes a lot of time Kita lahirnya agak beda prosesnya Dan sekarang mungkin kita sedang Sedang mengalami masa dimana Karena kita lahirnya secara tidak natural Lahirnya mengalami masa transisi yang lagi Lu ngerasain gitu gak sih? Lagi berat banget gitu Gua ngerasa Itu bagian dari Jangan karena stand up lu 5 ribu orang Terus lu gak pekas sama sekeliling gitu Enggak 5 ribu itu berapa Perannya 10 juta view-nya Youtube gua ya Banyak ya Lumayan Lumayan Oh iya M-M-nya Stand up lu tahun 10 juta ya? 10 juta view 10 juta view itu lu review air pool Lu udah review 10 juta view Air pool Dia 5 ribu kali berapa ratus ribu Satu juta harga tiketnya di Oh iya sih bener Enggak anyway Anyway Jami nanya lu merasa gak? Gua nih Kalo misalnya orang nanya sama gue Stand up window harus ada atau enggak sih? Gua selalu bilang kalo stand up window mau mati ya mati aja Ntar ketika stand up butuh untuk lahir dia akan lahir sendiri Phoenix Termasuk komunitas-komunitasnya Kalo misalkan ada sebuah Cirebon contohnya Eh Yuda kan tuh dimana? Cirebon Cirebon contohnya Cirebon tuh waktu itu sempetnya Gua lagi ada job Cirebon Anak-anak Cirebon ngomong sama gue Terus gitu bilang kayaknya kita mau tutup Jadi komunitas Oh iya? Ini gua baru tau nih Udah lama nih kejadiannya Gua bilang udah mending tutup aja Menara Gading gak deh? Menara Gading tau kan? Ya Allah Ada deh Jakarta Utara gitu Gimana nya? Gading Gading Uuuuh Gak gak apaan sih apaan sih? Iya 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 Pokoknya intinya Karena Gading itu Ivory Tower itu sebuah Iya 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 Oh iya 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 Menara Gading berarti Menara ira Gading G udah Sementara tiada gading Mukan Tidak olvungananya It's too Hay Maksudnya KENAPA LOD�� Tanya nya ke kita Karena lu ngomongin Metafor itu ke gue Metafornya udah ada Bukan gua ngitain Udah ada Udah ada mixing tarah Severum Tapi semua yang ke Eropa wisata ke makam-makam para sastrawan itu LU! Gua punya penjelasan, gua punya penjelasan soal itu! Gua punya penjelasan, gua jangan makam Jorleno, lu dateng ke makamnya Volkmbrah! Schopenholt Penjelasan gua, lu pernah ga suka sama penulis buku siapapun yang milis tarik? Pernah bilang pernah? Itu sendiri bisa dibuat Pernah, pernah Lu pasti mau minta foto barang kan? Karena orangnya udah mati yang gua suka, yang bisa gua foto adalah gua bersama makamnya That's not the point, the point adalah lu suka sastra Jadi lu ga mungkin gatau Menara Gading Poinnya bukan soal berjalan Gua pernah denger soal Menara Gading Tapi gua gatau korelasinya antara terlalu tinggi Jadi tadi, 5 menit yang lalu Berapa jam sih ngomong kayak gini? Ya udah gini 5 menit yang lalu lu beneran mikir itu dikelapa gading? Engga, engga Gua tau lu pasti bohongin gue Dia ga bohongin gue Dia ga bohongin gue Apaan sih? Emang dikelapa gading? Engga, engga Engga Endang kita bakalan ke puntin, tolong Ininya ja, Emes cuma bilang Lu tuh terlalu di atas Jadi lu ga tau Lu ga tau komunitas ini lagi tanggung untuk lu ga tau Tapi bukan karena gua terlalu di atas Iya, karena lu ga peduli Bukan karena... Iya mungkin Iya 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 Tapi bukan karena gua jahat Iya bukan karena gua jahat Tapi emang lu jahat Bukan, karena gua ga tau aja Ya kan jahat Ignoran itu jahat lho, dude Ya... Ya, apapun lah, ya, ya, coba ya Poin 2 adalah Waktu itu anak-anak komunitas berbilang Kami ngapain tetap bikin open mic Yang datang cuma kami-kami doang, apa-apa segala macem Kita juga ga berhasil becah Kalo kita tutup, nanti kita ga rasa bersalah Gue bilang kalo mesti tutup, tutup aja ntar ketika dibutuhkan untuk lahir Ntar juga lahir sendiri Ga lama kemudian Yudha cerita emang inaktif Berapa hari kemarin, ini udah berapa tahun yang lalu Berapa hari kemarin, ternyata mereka ngumpul lagi Jadi, poin gue adalah, apapun yang terjadi di komunitas sekarang Dianggap terpecah-pecah, dianggap ada yang ngeredup dan segala macem Ya biarin aja, nanti kalo misalkan dibutuhkan untuk lahir lagi Kita juga berdiri sendiri Tapi, tapi poinnya Ernest menurut gue Kalo ga ada... Jangan so serius dulu Kalo ga ada payungnya, kayak program TV Penjara yang bahkan kayak tadi Ga akan ada orang yang datang mau nyoba Karena mereka melihat lamelightnya gitu loh Ngerti ga sih? Jadi kayak, anjir gue mau kayak yang menang di TV kemarin Which is wrong Siapa? Siapa yang menang di TV kemarin? Siapa? Siapa yang menang di TV kemarin? Siapa? Siapa yang ada program TV, orang kayak Oh, stand up tuh kayak gini Nah itu juga cara yang menurut gue In a way jadi kayak ga naturalnya itu Karena kenapa kalo ga natural? Ya jadinya kayak gini Setiap kali Kayak gini adalah Oversupply, overflow komika Ga diserap Karena industri nya ga mateng, ga jati, ga damarnya gitu Isman dari tadi ga ngomong Sudah tadi ga ngomong Anda takut Ngaruh Ngaruh dengan Batu-batu Aku tidak ngomong dari tadi Karena anda takut kalo anda ngomong tidak lucu ya? Berani kan udah ngomong Ngaruh Lucu dari tadi gue lucu semua Gue kasih bridging Karena kita sekarang ngomongin demand Kita serahkan ke Isman Wey Ya Allah Anda Ngaruh Ngaruh Isman itu Waktu awal-awal adalah inisiat Lu inisiat yang Bandung ga sih? Oh iya kan Isman tuh kita belum stand up Dia udah stand up Gua belum 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 stand up Eee Kita berdiri 2011 2007 2007 Oh men 2007 gue masih Masih berhubungan dengan teman-teman Jadi sekarang karena ada overflow itu Jadi sekarang banyak komik kekurangan job Kenapa? Karena komiknya terlalu banyak Gitu loh Talentnya banyak Kebutuhannya tidak sebanyak Kebutuhannya tidak sebanding dengan Komika yang sekarang banyak banget Eh kok mendefinisikan Komika tuh apa? Eh kapan orang bisa dibilang Komika gitu? Oh udah stand up gitu? A professional stand up comedian Yang mencari nafkahnya mostly dari panggung stand up Ya bukan sekedar orang yang baru open mic 1-2 kali Tiba-tiba naruh CP BIO Di dalam twitternya Gak ngerti dia Gak ngerti dia Menara gading Gak paham Gak paham Gak paham Baru mic CP-CP BIO apa? Contact person di BIO Oh contact person Naruh contact person di BIO nya Dan dia baru stand up 2 kali itu juga open mic Gak pecah juga Tapi dia langsung merasa dirinya Jadi selama open mic terus minta fotoin Jadi avatarnya udah profile pecah Tapi itu kan bisa jadi status Gak pake foto BIO Gak pake foto BIO Gitu Nah tapi emang Kita harus gimana dong? Tapi menurut lu Maksudnya orang kan bilang Maksudnya kita foundersnya Komunitas stand up di Indonesia Gua sih gak pernah ngerasa Gua founders ya Maksudnya gua di whatsapp group itu Tapi Kalo bukan karena crowd lu Dan kalo bukan karena kamera dia Gak ada stand up Indo Bener? Iya Gua kalo gak diundang gak dateng kan Iya gua gak tau Gua kenapa diundang whatsapp ini Yang ngajak lu gua kan Iya Lu ngajak Isma Eh gimana sih urutannya Ernest Ernest ngajak gua Gua ngajak lu Lu ngajak lagi Gua ngajak Isma Udah gitu aja Ya semuanya tuh dari sini Lu yang punya ide Lu yang punya crowd Bukan itu poinnya Poinnya sekarang Lagi kayak ada di Persimpangan jalan gitu loh Lu gak ngerasa Concern atau harus berbuat sesuatu Menurut gua kita gak punya tanggung jawab apa-apa Ada kita juga udah bagus Komunitas ini Maksudnya We don't have to be here Gak ada maksud cuma mau sombong doang Karena ada ini-ini semua Jadi adanya kita kan Melahirkan komunitas ini Itu udah cukup Kita gak bertanggung jawab Terhadap usia dari komunitas ini Komunitas ini udah tua Nes If you're a parent And then Sky usianya 25 tahun Of course lu sayang sama Sky Dan lu pengen melindungi Tapi kan Sky kan punya keputusannya sendiri Kalau Sky pengen pindah ke Skandinavia Saya tidak bertanggung jawab Saya tidak bertanggung jawab Lalu 8 tahun Tua kan tapi kan Enggak 8 tahun Gua lu gak ngerti deh Ada pesi Tapi kan lu usia komunitas itu dikali 2 kayak anjing Nes Anjingnya kelebar Iya Susah Susah Apa yang lu gak ngerti apa Apa yang lu gak ngerti apa Apa yang lu ngerti Apa yang lu ngerti Sudah setahun Enggak maksud gua kenapa Kenapa pesimis banget Ernest gitu Maksud gua apa yang lu lihat Sehingga Bukan pesimis Dia peduli Iya Cuman ini komunitas akan gak ada Terus lu bilang nanti kalau mau bubar-bubar Makanya bedanya gua sama Ernest Dia ngerasa Dia merasa Dia merasa seperti dia orang tua Orang tua dari komunitas ini Gua kan ignoran Dia peduli Lu gak ignoran juga lah Enggak gua Kalau ada ignoran dia apa Anjing Kalau ada ignoran dia apa Poin gua Poin gua Gua ada di posisi dimana Komunitas mau ngapain Terserah Mau berantem juga terserah Ntar juga rekat lagi Kalau dia tuh lebih Lu gimana Gimana nih berantem komunitas Selalu anjing Ini nih menerang gading Menerang gading Menerang gading Menerang gading Banyak banget karena gak bisa lu sensor Enggak Kan lu ngomong-ngomong Kasih tau lu siapa Gini nih Lu ke channel Emang lu gak tau Eh Dit Gimana cara bongku Ya gua tau Gak tau ada Terus Emang apa Lu ngapain Udah bahas Emeli aja lah Kenapa ya Kenapa jadi Emeli Udah gila Gua langsung kemana Ternyata tadi cuma bridging Anda yang ngomongin Patrick Fendi Anda punya masalah apa Sesama Cina harus bersatu Ternyata Boong saya belum sejagoan Mli itu Ternyata Ternyata Ketika Emeli hadir Gua happy banget Itu Gua pernah ngomong ke lu kan Mereka main di garis Dan Dan Apa sih? Mereka main Ngecek garisnya sampe mana Iya Dan asik buat gue gitu Emang kenapa? Kenapa lu mau ngomongin Mli? Gapapa Kan lagi cari topik aja Bohoong 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 Ternyata 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 iya kan Ternyata Egy Ternyata Lo tersandung masalah Itu bagian dari pilihan lu Ya tapi Nes Mereka juga sangat muda Mereka sangat muda Mereka sangat muda Kalo gue ada pilihan yang lo ambil dengan sadar, nggak lantas ketika lo jalan di pinggir dan lo kepleset, nggak lantas lo bilang hashtag pahlawan toleransi Kalo buat gue sih itu berlebihan, ya lo udah berjalan disitu, ibaratnya komika lain ini pake sepeda lo maunya naik skateboard gitu Jadi kalo jatuh lo akan lebih bonyok, itu lo ngerti nggak maksud gue? Itu resiko yang sadar gitu, maksud gue Gue mau cerita apa yang pada Indro cerita tentang gue, kepada gue tentang ketersinggungan Yang gue cerita juga sama Cokya sama Muslim, itu dia nelfon gue Dia bilang, kalo gue bawa mobil, ngerempet-ngerempet, ya resiko gue harusnya gue tau gue nabrak Kan gue yang emang ngerempet-ngerempet, ibarat pada Indro Ibarat bercanda, kalo bercanda gue ngerempet-ngerempet, nabrak dong Ya kalo nabrak, harus siap, karena lo maunya ngerempet-ngerempet Kalo lo ngerasa mobil lo gede, mobil lo kuat, silahkan Tapi kalo misalkan mobil lo lemah, kaleng, terus ngerempet, terus penyok Ya kan emang lo yang pengen main ngerempet-ngerempet Jadi ketahui lah resikonya ketika lo bermain sesuatu Warkop, katanya pada Indro, nggak main serempet-serempet Jadi gue, mereka nggak bener-bener nabrak Warkop tuh seneng banget yang innuendo gitu loh Jadi kayak seakan-akan gitu, untuk bermain aman Jadi pada Indro bilang, kalo misalkan anak-anak serempet kemudian mau terbuka sekali Dengan yang kayak gitu-gitu, ya udah, tapi ya terima resikonya kalo lo nabrak Okay, here's the thing, lo nggak bisa naif bahwa Walaupun lo presenting something as an individual or as a gang Konsekuensi dari tindakan lo, itu akan berpengaruhnya se-Indonesia gitu loh Oke, yang gue tanggap adalah dengan kejadian yang akhir Orang tuh taunya adalah, oh komika, stand up comedy gitu loh Tapi gue kan serang komedian kan? Gue kan serang komedian Jadi ini kan fakta di lapangan Misalnya tournya Rizmo di Diri Dweyko waktu kasusnya terakhir itu Tapi kan bukan hanya persoalan tournya Rizmo di gue, bukan Si komunitasnya pun jadi menanggung resikonya gitu loh maksud gue Ya di Malang misalkan ada nama Majelis nggak boleh gitu Ya akhirnya padahal bikin acara namanya Majelis Spesial mereka lah pake Majelis namanya Jadi nggak boleh Stand up comedy Karena ada kata Majelisnya Dan di persekusi Presidennya adalah CLI Nah itu maksud gue gitu It goes, ini jadi lebih luas daripada just about what you do Gini-gini ya, ini menurut gue ya Kita punya teman stand up comedian Mereka being edgy, mereka melanggar garis itu Mungkin mereka salah, udah kan keluar kan Nah tapi, ya mungkin, gue bilang mungkin Nah posisi lu adalah Stand up comedian Ngelanggar garis Tapi lu ngerasa itu merugikan yang lain Jadi maksud lu adalah Kita harus berada-ada menggaris dong Maksudnya, apa yang mereka bisa lakukan Supaya macam-macam kayak Majelis itu nggak dilarang Kalau menurut gue Pada saat lu, kita kan ada realitas sosial politik yang harus kita wear Nggak bisa turn up lainnya juga gitu Misalnya, bahwa sekarang situasi lagi kayak gini Artinya misalnya kalau yang berhubungan sama agama Udah pasti sensitif gitu Ya ada, walking on the edge-nya juga Edge-edge macam, edgy macam apa sih yang lu ngomongin gitu loh Kira-kira kan bisa berdampak masif ke orang lain atau nggak gitu loh Hah? Kalau malang ya, Solo Solo Gue inget sekarang, ingetan gue biasa Tapi nggak berseparah dia loh Nggak berseparah dia Gue setuju Lu bisa ada harkat dan martabatis Kalau lu a***** Menara gading Sebelah menanya gading Bla 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 Emang tadi gue ngomong gading? Kayak nggak gitu deh tadi Ingatannya sama sama kucingnya Kucing gue kenapa emang? Enggak, kucing gue kenapa emang? Emang dia rupa Kayak misalnya, apa tuh waktu si Kuku Adri apa? Nama gengnya apa sih? We are not alright We are not alright gitu Itu kan edgy gitu loh Ya Lu, you can be edgy without Being harmful to other people Provokasi proaktif stand up PP stand up juga loh Edgy Lu bahkan suci satu Ya gue mah sampai ilucinati juga iya Cuman itu tadi, maksud gue ada konteks Sosial politik yang lu nggak bisa Ignore begitu saja gitu Tapi, how naif are you? Gitu loh, maksud gue Iya, tapi gue nggak denger Lu kayak, lu berusaha untuk Membuat komika tuh berpikir Harus bermain aman di dalam keraking gitu Enggak, lu boleh main ga aman Tapi lu lihat surrounding dulu gitu loh Maksudnya Iya, iya, bener-bener Aware sama resikonya gitu loh gitu Aware sama resikonya Gini, gini, gini Lu boleh nyalain correct Tapi lu lihat Lu lagi di dalam Rumah es batuk Dalam rumah kertas Boleh sih? Boleh! Tapi yang Ernest bilang Mereka lagi main correct Tanpa sadar Semuanya lagi kertas Iya, berarti Ernest Iba untuk nyalain correct Kalau mau diangerti Lu pake analoginya air mineral deh Gak tau Gak, Ernest bilang Lu jangan nyalain correct Boom! Iya, iya Ernest barusan bilang Ada we are not alright dulu Lu boleh edgy Lu boleh main correct Lu boleh main correct Tapi waktu itu Rumahnya lagi ga kertas Nanti ga sih? Pun Ini correct Tolong di bener dulu gue salah Juru bicara gue mau Juru bicara gue mau Ernest ngomong gini Lu mau edgy, oke Tapi lu tau resikonya Dan sadari risiko itu akan menimpa kepada orang lain juga Lu sadar ga sama hal itu? Betul Kalau misalnya lu sadar dan lu tetap melakukan itu Dan lingkungan lu kena Iya Siap ga untuk membantu Dan bertanggung jawab terhadap itu Udah gitu doang Sebenernya sampe Sampai membantu dan bertanggung jawab Gua sih Implikasi gua ga sampai di situ Sampai sadar ga sih Bahwa apa yang lu lakukan Pilihan lu itu Berdampak lebih luas Daripada Apa yang mungkin lu pikirkan gitu Oh, betul konkret Dari kesadarannya apa? Lu bisa ngeliat Oh ini sadar nih Dengan cara apa? Bisa ngerem Atau Dalam konteks gue Ngebantu Dan bertanggung jawab Ketika sesuatu terjadi Menurut gue Udah itu aja Iya yang lu sayangkan Lu lepas tangan gitu kan Maksudnya Engga lepas tangan Tadi kan konteksnya itu Dia bilang Kayak yang disayangkan R.S. tadi Apa? Karena ini jadi apa? Maksudnya Iya 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 Maksudnya gua kayak Jangan drama Cukup juru bicara ga gue? Jangan terlalu drama gitu kan? Kalau untuk yang kasus hashtag tadi Iya sih Iya kan Tapi sebenernya gua ngerti poin lu Dan gua dukung Bahwa kita butuh Terobosan-terobosan seperti ini Kita butuh Membebaskan orang Ngomongin apapun yang mereka mau kan? Iya Iya Karena pada dasarnya kan Selalu ngecek batas kan? Iya dan tidak Itu selalu ngecek batas Nah Tuh itu poinnya Gua Dengerin lu Gua Stand up nih I keep evaluating my limit Dan gua selalu Mau ga mau Terpaksa ngecilin limit gua Semakin Deket dan semakin deket Karena? Karena situasi Masa lu mau segitu? Nah ini sih Ga mau lihat situasi 2013 Gua Ya berat Cina dia ga ngerti Engga Cuma ada kejujuran yang lu tahan Berarti kan? Di materi lu Secara sadar gua ga mau ngebahas dulu Untuk saat ini Ngerti ga sih lu? 2013 Menjelang Pilpres Ilu Cina Titun Isinya gua ngebahas soal kandidat-kandidat presiden Bukas Prabowo Haritanu Wiranto semua Sekarang nih Pilpres sekarang Gua ga akan melakukan itu Kalaupun gua punya kesempatannya Situasinya beda Tanggung jawab dia juga jauh lebih besar sekarang Itu lu 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 film kan? Belum sih Oh karena ya film itu Orang banyak Nanti Ya Triumasinya orang banyak juga Dia bertanggung jawab Sama posisi dia Emang kalo Orang ga tau tanggung jawab Gak usah Gak usah Gitu gitu Tapi gua baru tau Ternyata ya Gitu loh Lu tau cara ngerawat anak gak? Beda sama ngerawat kucing nih Kau gak Jangan anak lu tiba-tiba ditaruh di rumah-rumahan Yang tinggi gitu Pokoknya dikasih makan gak? Hahaha Lu kata tambah boci setan Dikasih makan Dikasih makan Dikasih makan Anaknya manusia Oh loh kan Tapi itu bagian yang paling penting Dari menjadi manusia Iya Makan Iya Iya Anak harus dikasih makan Iya betul Gak usah Makanan anaknya di kaleng Gak kan Air susu kan Air susu Air susu Bayi Air susu bayi Gak Gak Air susu bayi Gak 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 Gidanya salah Gak Apakah payudara bayi anda sudah mengeluarkan susu? Saya perlu Eh pindah aja subscribe gue Lebih banyak manfaat Ya itu koma Anak gue pengen ngeliat ada gold play button di rumah Kalau dibantu Eh gold button itu berapa sih? 1 juta 1 juta Atau 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 Sepe silver tapi goldnya 1 juta Iya Anak gue mau ngomel 10 juta subscriber Itu belum pernah dibagi pelakat itu udah? Belum pernah Di Asia belum? Di Asia Tenggara Di Asia Tenggara belum? Untuk seorang youtuber belum? Tapi company-company banyak yang gak Berapa dia? 10 juta subscriber 10 juta subscriber Eh Di Asia Tenggara nomor 1 Good hustle Respect Rajin dia anaknya Nah don't knock the hustle lah Lu mau gak suka Gak suka kontennya Atau Merasa dia sampah Dia put hard work on ya No 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 itu salah satu materi gue di setengah jalan Gue tau lu gak pernah peduli untuk nonton sama gue Gua bilang di setengah jalan Gua membela Gua membela Gua membela Gua membela Gua membela Gua membela yang legs Waktu itu Karena waktu itu lagi yang legs Waktu itu Tadi lu kan nge-tweet Gua nonton Lu bisa denger dia ngomong dulu Sampai selesai gak? Tanpa dipotong Aku emang Eh tapi entah Tidak lupa Dia pernah nge-tweet Soalnya lu gak suka apa Kapan? Iya Gua ngeliat vlognya Ata Halilinta Terus Lu gak suka Lu bilang Mana? Bener ya? Gua cari ya? Iya Iya kan lu pernah nge-tweet Bukan itu Makanya gua jelasin dulu Kalau lu Lu mau Bukan Gua kan pengecek Argumennya dia Lu bebas untuk Express your like and dislike Tapi kalau misalnya Katakan gua Misalnya gua liat Atta gua gak betah Dengan cara ngomongnya dia Gua gak nge-bash dia Pilihan gua Pilihan gua Pilihan gua Tidak ngomong Karena gua gak suka Gitu loh Pilihan gua Pilihan gua Di standart gua Gua bilang Masalah konten itu Lu gak bisa salahin Kalo dia mau berkarya seperti itu Apapun itu Kalo lu gak suka Jangan ditonton Gitu loh Maksud gua din Jadi nyambung sama Lu gak suka kontenata Makanya gak lu tonton Lu gak bisa bilang Lu gak bisa bilang Lu gak bisa bilang Ngomong ke situ dong Jari sini Gua ngerti Gua ini Mengandang Kita sedang ngobrol Jadi tanpa kamera Oh gak breaking the fourth wall Engga Bicaranya tuh lebih genuine Iya oke Siap artisan Dari tadi Gini-gini Ke siapa? Ke siapa dong? Ke puput Tapi eh Makasih ya Badi closing nih Kau tau Kau tau Kau tau Kau tau Kau tau Kau tau sih Kau tau dari mana Gua bukan subscriber lu Kita pinter Engga Kau lo subscriber gua Lu udah tau dong Ini Biasanya gua closing Dengan kalimat itu Iya Tapi logika lu salah Engga Kau tau gua closing Terus lu bilang Gua pinter Engga Kau itu Implikasinya Engga Emang itu yang lu ngomongin diri hati Saya ngomong-ngomong Karena gua mau subscriber lu Karena tipe demikian Saya presenter Jadi saya ngerti Kau ada orang mau nutup gitu Ada pintar Nonton Rally Jadika Pinter Matap Yuh 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 Oke Tadi udah ngomongin MLE Jadi kan Orang Orang banyak yang Ngeliat kita kan Sign up Maksudnya ya Kita di Oh Mahal lu Nah Kan Emang menurut lu Kalau job mahal Rate mahal Terus kita turunin gitu Kasian yang temen-temen Rate-nya segitu dong Engga Tapi konsekuensinya Kalau rate-nya tinggi adalah Emang jobnya gak banyak Ya itu alasannya Emang udah hampir gak ada yang Minta stand up gitu Ada Frekuensinya udah gak kaya dulu Cuman memang gua gak mau Nurunin rate Karena menurut gua kalau gua turunin Gak fair sama yang dibawa gua Betul dong Iya Iya Because ada juga yang memutuskan Untuk Udah deh berapa aja dia Ya itu pilihan masing-masing sih Anyway Tapi lu akan terima kalau duitnya Pas gitu Maksudnya pas tuh dibawah Standar gua Engga Maksudnya sesuai standar lu Iya 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 Dan gua mau tanyakan Kenapa kita Endless Saya mau hire kamu stand up Harga kamu berapa? 5 pak Yaudah saya kasih 5 Mau gak? Mau gak ya Begolo Itu itu Pasti ada maksudnya gue Jangan lupa Gak Kepit распada Itu ada Ya Engga Saya gak akan sebut Saya gak akan sebut, saya gak akan sebut. Emang Ewa ada? Ada, tapi yaudah. Kenapa pada saling tahu? Kenapa kok bisa lu denger? Karena kita tidak di Menara Gading. Tahu gua. Gak gue coba pertanyaan lu kalau lu penasaran. Dan dia penasaran kenapa saling tahu. Gua punya manajer. Manajemen? Gua punya manajer nih. Gua kan membawahi delapan orang komika. Ada lah kalanya, ditanya. Ya kok Erna segini sih? Erna gak bisa segini aja sih. Itu aja bisa segitu. Kan gua tahu dia harusnya gak segitu. Gitu loh maksudnya. Jadi memang sekarang lagi, memang udah. Lagi perang harga in a way. Kayak memang job udah makin susah. Karena komiknya terlalu banyak. Gitu loh. Makanya gua tahu. Kalau bersuplai, kasih turun. Exactly. Makanya ada komika money market. Gitu apa? Di berapa honornya disitu? Sejumlah ini sih gak ada komplain. Tapi tidak tahu deh dalam hatinya. Gua tahu ya komplain siapa? Siapa? Venue-nya. Venue-nya senang. Eh senang ya? Kalau misalkan mau nonton komika money market. Boleh aja. Setiap Senin. Boleh aja. Lu nontonlah sekali sekali. It's fun. Gitu PR tau. Enggak. Gitu PR. Lo bikin apa lo jelasin dong. Jadi selama ini orang selalu nanya kan. Awam nih. Ketemu sama kita-kita. Eh gua pengen nonton stand up yang rutin. Gimana sih? Pengen ngasih saran nonton open mic. Gak enak dong. Kali kita tahu open mic adalah laboratorium. Iya. Gak lucu. Mungkin segala bikin gak lucu. Betul. Di sisi yang bersamaan. Gua suka mikir. Karena show gue selalu naik jumlah penontonnya. Dan mau gak mau naik harganya. Gua bisa mikir. Gua butuh. Iya. Sama sekali. Sama sekali. Sama sekali. Hanya narsis aja. Tapi gua selalu ngerasa. Kenapa makin kesini. Makin kesulitan untuk menggapai. Jadi gua butuh buka market baru. Gua sadar. Ada banyak banget orang-orang. Yang ternyata emang gak nyentuh stand up Hindu sama sekali. Bener-bener gak tahu nama Rian. Kalau ini. Ini masih tahu nih. Karena film. Iya. Karena awarenessnya juga tinggi. Emang lu menghilang dalam beberapa tahun. Tapi ada banyak orang yang gak tahu nama kayak Arafah yang cukup gede. Gak tahu nama kayak. Siapa misalnya? AW. AW Rigen masih gak tahu. Sehingga. Gua pikir emang harus ada yang bikin. Acara mingguan ini. Yang banyak di nanti-nanti. Sambil showcasing anak-anak ini. Maka lahirlah komikam money market. Setiap minggu. Gua milih. Enam komedian. Untuk manggung di situ. Lu yang milih? Iya. Salah satu cara gue. Memaksikan ada yang mau beli. Adalah dibilang bahwa. Curated by Panji. Untuk. Mungkin mereka gak kenal ini siapa. Tapi mereka percaya Panji nya. Dan lu host. Gua yang host setiap malam. Dan menyenangkan sekali. Lu kaget. Orang-orang. Lu senang melihat mereka kaget. Melihat anak-anak ini. Ngerti yang maksudnya? Kaget. Belum berarti expose. Tapi ini aneh banget. Bisnis modelnya. Karena. Lu berusaha menjual komik. Yang orang tidak tahu siapa. Dan merasa asing. Kepada orang yang lu expect. Tidak tahu. Dan akan kaget. Berarti lu menjual tiket ke orang juga gak tahu siapa yang akan stand up kan? Betul. Iya. Yang dijual sama dia adalah orang-orang ini. Gua yang milik. Yang dijual standar. Enggak. Yang dijual sama stand up gak? Gua jamin lucu. Itu dia poinnya. Karena mereka ini. Panji yang milik. Karena mereka di kurasi. Mereka orang. Iya. Apanya sih lu gak ngerti? Ini bisnis model yang aneh. Ini single banget. Gila cacatnya sederhana sekali. Enggak dong. Enggak dong. Enggak lu mikirin dong. Ini misalnya ya. Sama aja. Kayak lu ngasih tau ke subscriber. Lu air putih mana yang enak? Iya itu aneh. Sama aja. Tapi aneh itu malah. Ada bedanya. Lu gak tahu kan ada bedanya. Nah ya sama. Gila amirin buat tanda. Lu. Lu liat air putih dua. Lu bandingin. Lu bandingin. Itu yang Panji bilang ke marketnya. Omika. Lu pernah minum air peran gak? Pernah gak? Pernah. Sama air putih? Aku. Sama ya. Air putih. Enggak. Enggak. Beda gak? Beda. Tadi poin apa? Ambil 4 tahun. Ini gua. Gua buka ya. Waktu syuting malam Minggu Miko. Gua pernah bilang sama Radit. Din. Gua maunya. Air yang depannya N. Gua ngamain depannya A. Gua ngamain depannya ini. Emang ada bedanya? Gua bilang. Ada. Gua lebih suka N. Daripada yang terdepannya A. Enggak ada bedanya. Gak ada bedanya. Ya udah gua pernah bilang kayak gitu. Terus orang itu. Oh masa sih mana ada mana? Enggak ada. Gua tau nih gua harus kayak gini. Sekarang dia yang review-review. Tapi lu barusan bilang gua. Kayak lu review air agak ada bedanya. Padahal lu tau itu ada bedanya. Bukan. Yang. Ya kan. Benul kan. Enggak. 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 Lu udah air putih nih. Lu cobain satu satu nih. Oh ini enak. Ini enak. Terus lu. Lu punya tempat nih. Eh orang-orang. Dateng yuk cobain air putih ini. Tapi gua gak tau air putih itu. Tapi gua tau. Lu tau Radit kan. Sama dia juga gitu. Enggak dong. Ya dong. Grand Friendly. Apa ini? Aaaaaaah. Kenapa jadi Grand Friendly? Sian. Gua mau bikin analogi. Grand Friendly. Bikin acara. Ya. Ya. Oke. Terus dia bilang. Ya. Grand Friendly bikin acara. Musing. Ya. Hey guys. Dia bilang gitu. Dia panggil orang gak sih? Enggak gitu. Ini gimana? Ini merah kurang. Dia merah kurang. Bro. Hei bro. Enggak gitu juga. Enggak gitu. You are such a bad impersonator. Hei bro. Lihat. Datang lah ke acara gue. Iya. Karena gue punya 5, Penyanyi. Iya. Yang menurut gua bagus. Ya. Tapi lu gak tau situ siapa. Iya. Karena orang-orang kayak lu, Biasanya gak tau mereka siapa. Iya? Maka bayarlah 150 ribu. 250 ribu. Untuk menonton orang yang lu gak tau siapa. Tapi percayalah sama gue. Iya. Tahu keapa mereka mau. Karena intinya mereka cuma ingin bersenang-senang Mereka kadang-kadang ada temennya hari terakhir di kantor Mereka berdelapan kesitu Kemarin beneran terjadi Kenapa gak bahasanya, hey guys Temen kantor lo? Karena marketingnya gitu Minggu beneran Itu membuktikan poin lo sendiri Bahwa orang kesana bukan karena percaya sama Panji Tapi, eh gue ingin mencari Kesenangan Panji ceritanya udah bener runut Berangkat dari inside Bahwa ada Bahwa ada orang Yang pengen nonton standar Mereka gak tau, mereka gak tau where to go Panji memberikan tempat dan schedule Gitu loh, jadi ada Dia memenuhi demand yang dia kasih suplai Gitu loh Untuk menjamin investasi 250 ribu Di 250 ribu mereka lah ya Jaminannya adalah, lu mungkin gak tau mereka Tapi lu gak tau gue, gue yang ngilihin buat lu It's going to be a fun night out Ada lu, ada temen-temen lu Ada yang ulang tahun, ada yang apa segala macem Udah dateng aja kesitu Dan hasilnya, hasilnya It's very fun Mereka kaget ngeliat Lu harus ngeliat betapa Anak-anak ini manggung juga happy Ketemu sama orang-orang yang Kadang-kadang kita sebagai comedian Saking seringnya stand up di depan anak-anak sendiri Mereka udah tau juga kita seperti apa Reaksi mereka gak segitunya Anak-anak ini boset, their best set Pecah, orang-orang pada berdiri Ada yang begini-begini Jadi, gini, kalau ini masuk akal gak? Kalau acara Panji itu sebenernya sama aja Kayak Panji stand up Komik-komik yang dia pilih, itu beat dia Kalau dia lagi stand up Enggak sih ya Enggak sih ya Gua paham maksud lu sih Yaudah kan Itu 250 ribu Ya buat lu Dan marketnya beda Lu tau gak Ketika gua bilang Kan ya MC gue Gua bilang, lu harus tau Anak-anak ini seneng banget ketemu penonton kayak lu Di jaman seperti sekarang Yang tadi kita sempet bahas Betapa Rizki nya dan segala macem Ini ada sempet tempat Yang gak susah kesana Lu naik taksi online Menar BCA Turun di Lobby Sinta Udah Langsung ketemu tuh tempatnya gak susah Di Lobby nya Iya Lobby Sinta Terbuka maksud gua tempat Di lantai dasar Lantai dasar Terbuka Tertutup Si public marketnya kan Tempat yang terbuka Cafe di Cafe Cuman 120 orang Terus gua bilang, lu harus tau betapa bahagianya temen-temen gue Bisa bangun di depan lu Dan mereka dibilang kayak gitu Happy Karena mereka tahu Oh yang disajikan kepada gua ini Bukan materi-materi yang mungkin akan ada di TV dan segala macemnya They feel special Dan baru selesai Mereka ngomong, gua kalo pengen booking meja di depan Kemana ya gitu Dan itu semuanya di comica.id Silahkan dibeli kalo bisa sama temen-temen Poin gua adalah Ada banyak orang yang tahu hype stand up Tapi reluctant untuk nonton Sekarang akhirnya mereka nonton Dan mereka terkejut Ada banyak stand up comedian Yang seneng Ini jadi peluang untuk mereka manggung Dan akhirnya jadi alasan untuk mereka latihan lagi Karena ada level open maker itu tadi Jadi maka menurunkan gitu loh Terus bagi-bagi itunya Tiketnya atau dibayar flat Gua bayar, gua bayar mereka Oke oke Menarik, gua justru pengen nonton malah Iya makanya Gimana cara menjaga ga ada yang rekam Itu kendala banget Pas masuk udah dikasih tahu Terus mereka pinter-pinter Gua udah bilang dari awal Guys, lu tahu resikonya Gua kasih tahu kok Kenapa ga boleh direkam Ehm Dan mereka ngerti Dan Gua bilang Gak boleh instastory sama sekali Ada yang instastory Tapi mereka Boomerang atau mute Jadi mereka Ini bukan Ini penonton yang ngerti Kalau orang mau bayar 250 ribu Harusnya sih bisa dikasih tahu sih Iya dan Cuma 120 orang Seru Seru sih Jadi mau perform kayaknya sih Sejujurnya Uangnya ga kuat untuk bayar level-level kalian Seharusnya Ga kuat Ga kuat Dan mungkin ada beberapa anak-anak Yang akhirnya menyediakan diri Untuk mau manggung Sebenarnya itu bukan harganya mereka Karena fun aja gitu ya Karena fun Karena mereka senang Terus udah gitu You know Manggung udah bawain materi-materi Yang selama ini susah untuk mereka bawain Ya gitu Karena gua takutnya Kalau tempat kayak gitu Ya Kayak RS bilang Senap komedi lagi disorot banget Segala macem Takutnya nanti ada yang selip Terus disumbar Enggak Yang moga-moga enggak Moga-moga enggak Tapi sejauh ini Karena MC-nya gua Gua yang jaga mulu Soalnya gua ingetin Nggak pernah lolos Karena gua tahu resikonya Kalau terjadi sama anak-anak ini Dan Mereka tahu Kalau mereka jadi bagian yang ngejagain ini Mereka bisa terus menerus Miat tontonan seperti ini Ngerti maksud gua Jadi mereka ngejagain Supaya ini tetep kayak gitu Materinya Rollnya Tapi ini Tapi kalau misalnya kalian memangun dengan harga segitu Saya sih Kok mau datang dulu sih? Nah datang aja Bener Iya pokoknya setiap Senin Gua datang dan gua bayar Iya oke Bagus Somika.id Beli tiket disitu Kenapa di asum sih nggak bayar? Enggak 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 gini loh Gini loh Kan kadang kan Kan Panji temen nih udah lama nih Terus gua bilang Gua bakal datang Gua tuh takutnya Panji ngerasa Aduh ini temen Nggak usah bayar deh gitu Tidak kali ini Oh ya udah oke Ya udah Ya udah Ya udah Gua datang dan gua bayar Iya gua tuh sebenernya Tertarik banget sama konsep ya Cuman gua agak Agak Dengar kata gay itu Sebenernya gua agak menghindari banget Terus berurusan dengan gay Indonesia Traffic man Ya Iya Tapi Dan again Busway gampang Ini gua ngomongin Market in general ya Mereka Lu berharap-berharap dijadikan naik busway gitu Gua ya Enggak Dia kan punya supir-supirnya Suruh Mas Fumber BCA turun di lobi cinta Sumpir gua naik busway Lu super ketawa Kayaknya mereka juga ngerasa lu goblok deh Kayaknya selama ini Mereka disuruh ngerekam video di Ini youtuber apa ini Air mineral Dicoba-cobain Goblok dalam hati itu goblok-goblok Jadi ketika gua keluarkan Mereka terus tawa Enggak, lu tuh aneh Lu yang aneh Karena Air Ros tadi lagi bilang Gua sih mengenai gayi Karena gayi itu macet Terus lu bilang ke gue Supirnya aja Kan tetep macet Mau supir gua yang nyetir Kan tetep macet Bener gak, Nes? Enggak kan tadi sebelum itu Bridge-nya adalah Naik busway aja Eh tapi gak usah Radit Radit kan punya supir Radit gak usah naik busway Bukan Radit gak kena macet Tapi kan muternya ke Gua gak macet Gua biingung deh Kadang-kadang kayak gua yang salah Enggak, lu sudah Enggak, Lu Enggak, Lu tau gak kalo di Friends Lu kayak siapa kayak Joey Lu Joey deh Aneh banget deh Aneh banget deh Gua cair klar gak? Gua cair klar please Lu Monica Monica yang mana ya? Monica dia banget Monica dia Monica dia Gue gua dapet yang perempuan Gw sama dia siapa yang Ross Dia Ross Jadi gua Rachel Titi Titi Eh, udah nih udah kelamaan nih Enggak! Apa buat lu kan? Tahun ini lu mau ngapain? Gua mau wisuda doain ya, tanggal 10 Mei gua wisuda Tanggal 28 April gua berapet kesana lagi Yang ada kaitannya dengan stand-up komedia Ya ga kan kalo gua wisuda gua bisa balik ke dunia komedia Tapi udah kasih liat loh premis-premisnya Berarti udah siap buat... Ya tadi gua kata apa? Ya selama 3 tahun Isma... Apa? Gua sekarang masih paling nulis buat film sama ini aja Sama improv-in dong bareng Indosiar juga tak ada Mau improv-in dong katanya ada di open mic-nya komedi cafe-nya Mo juga Ya bakal ada jadi... Eh ajak gua main film Lo salah, ada waktu ga? Lu yang mau syuting bentar lagi Lu masih lama Oh iya Panji bilang dong sekalian bro Ya ntar Esmar selesaiin dulu dong Eh kamu udah dia bilang mau sama improv-in dong Iya paling iya Kau sini kan bakal bikin komedi cafe dia Dan kita bakal ada rutin disana Oh di launchingnya gua dateng gua ngisi Tanggal berapa sih launchingnya? Gua lupa tanggalnya tapi dia minta tolong gua ngisi Ntar gua ngisi Gua pengen banget sih open mic disitu sih Buat latihan ga? Iya bisa kok Cuma 190 Tempatnya sih kayaknya akan asik, tight gitu Gua pengen banget Pokoknya gua support Mo Oh kita bikin comedy club yang proper Yang sehat secara finansial Yang makanannya Iya Itu si Mo bilang Jadi mereka tuh bukan cafe yang menyuguhkan komedi Tapi tempat komedi yang kebetulan menyuguhkan FNB Gua dikasih liat foto referensinya keren banget sih Asik sih Penontonnya kakinya naik ke panggung udah liat belum? Ya karena deket banget kan Iya penontonnya Pecah itu, kekurung ketawanya mantul Gua udah ngeliat tempatnya juga Mantap betul Asik lah Lu apa? Lu ngapain film? Komika Monday Market Setiap Senin Sebuah platform di mana komedian bisa menanggung Ternyata lu udah ngomongin Iya itu satu Comika.id Komika.id Jadi platform orang bisa menawarkan Stand Comedy Special nya Dan termasuk komunitas Sun Jakbar 3 mau ditaruh di Komika.id Dan akhirnya jadi duit komunitas Which is nice Oh beli di tempat lu Iya bisa download Digital download Oh iya Terus udah gitu Sama ada para Comika Para Komika Eh gua mau naik sama lu Lu bilang ke gua materi jorok gua Setengah jam yang itu Mendingan ditaruh di tempat lu Dan dibayar Iya Emang jaminannya apa? Orang gak bakal re-upload Dan gua gak nama sama Di protect Di protect sama DRM Harganya bikin 1 juta Bisa 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 Ke Panji lebih jago penjahat Iya memang Memang Gak ada gak ada jaminan Karir lu bakalan berakhir Gak ada Karir lu bakalan berakhir Kalau lu kasih ke Panji material lu Gak ada Pokkari Sweat itu Paling enak kalau mau Mau pokkari Sweat Lain bikin pokkari Sweat Lain bikin pokkari Sweat Iya kan bib-bib pokkari Sweat Iya Apa lu mau? Paling enak Paling enak Video nya cuma bib-bib Lain bikin pokkari Sweat Kalau menit gitu Ya Allah lagi lagi dong Kalau ada jaminan Handphone itu tidak ngerekam Satu orang pun Gua mungkin tetap Deal Deal ya Deal ya beneran Soalan yang depan nih gua akan ngomong Kalau lu janji gak ngerekam Radit mau manggung disini Kemungkinan gua mau manggung Cuma Eh gua tadi kan bilang kemungkinan Bisa di rewind tadi Ada kemungkinan Tapi deal Gua dateng Terus Apa lu ngapain? Oh masih banyak banget ya lu Gak film Gak film Ada film Bareng sama PH1 Mohon doanya Gak boleh Gak boleh Gak boleh Oh gak boleh Belum boleh Kenapa banyak film yang dirahsiakan judulnya Eh lu lagi mau bikin film apalagi? Gak tau Single 2 Oh itu kan Ya kalau udah teman-teman Tengah gua suka baru boleh biasanya kan Enggakah Iya Kenapa gak boleh Gua bisa jawab pertanyaan Radit Karena dia masih lama rilisnya kan Takutnya ada yang ambil judulnya Takutnya ditiru judulnya Karena judulnya menurut gua bagus Di Hollywood aja ada working title Kayak nama Judul palsu Project Code gitu Oke ini bakal disensor Buat kita aja judulnya Udah dikasih tau tadi waktu kita di luar Segur biar Enggak harus enggak Enggak usah, enggak Kayak pelanggan tuh kayak Tapi gua ga percaya Elu Gak tiba-tiba di lolosin Sensor kan Sensor Lu kan dibayar sama dia Gak kan ga lo sensor kan Gua bayar sama dia Enggak? Iya, iya. Oke, oke, oke. Judul bilang juga. Judulnya adalah Bip Bip Bip. Gila. Mantap. Sampai stupid. Ngerasa original banget. Belum, belum. Eh, lu gak minus. Ayo dong, banyak proyek lu. Gua lagi progress, sekarang lagi produce film buat Benedione. WOOOOOOH! Aku gak tau lu seorang ages banget sih. Bukan, maksud gue, aku happy ke sini. Karena Benedione adalah penulis komedi salah satu yang terbaik dan terlaku. Dan sekarang dia nge-direct. WOOOOOOH! Warkov Reborn. Salah satunya. Susana. Judulnya Ghostwriter. Nanti kita sensor ya. Gak apa nih, gak apa-apa. Kalau ini gua udah, gua pengen jualan setan. Sensornya Benedione. Dengar gak? Filmnya Ghostwriter, dia pengen jualan setan. WOOOOOI! Eh, lu pengen jualan setan. Gue lagi produce Ghostwriter. Lagi film pertamanya Benedione sebagai writer-director. Saatnya gua lagi nulis script. Buat film kelima gue. Yang diadaptasi dari bukunya Merah. Yaitu Imperfect. Oke. Itu yang lu bisa ceritain segitulah. Imperfect kan rilisnya masih akhir tahun. Oh, lu gak mau bikin special? Tahun depan kayaknya. Oh, tahun 2020 kayaknya. Oh, tahun 2020 kayaknya. Lu gak stand up? Gua gak stand up tahun ini. Sorry ya. Ada gua sih. Kayak ada yang mauin aja. Ada di Local Stand Up Day. Oh iya, iya. Local Stand Up Day ada. Terus hari bulan Juli ada di Jakarta International. Mundur, mundur. Oh iya, Agustus. Eh, apa yang mundur? G-Confess. Kau mundur. Kau mundur. Ya, gua baru tau mundur. Kayak lu ikut aja. Gua ikut dong. Local? Engga. Kemungkinan, kemungkinan. Kan gua bilang gua kabarin mendekat harinya. Tapi pasti akan ada Roasting Founder tuh. Pasti bakal seruan. So very unconvincing. Iya, kan bener. Hambar gitu. Kualanya hambar gitu. Kayak. Ini bergerak kalau memakan boleh. Kayak gitu. Ini dari orang yang bilang kalau Youtube tuh harus anus. Pasti. Kagak keliatan. Eh, gua jujur loh. Gua building the hype loh. Kan siapa tau gua akhirnya jadi ikut ya. Karena masih lama. Ya kan. Oh Jis, Jis. Dia mau ikut Jis. Eh gua pasti. Gua udah bilang sama Ajis melalui Wira. Gua bilang gua kan kabarin. Ngomong sama temen aja. Ngomong sama temen aja perlu. Ngomong sama temen aja perlu. Ngomong sama temen aja perlu. Karena kerjaannya kan lewat Wira. Stand Up Night 1. 13 Juli ada Ajis sebenernya. Pada malem dimana lu menjadi legenda di Indonesia. Ajis tuh ada disitu. Maksudnya Whatsapp. Apa hubungannya. Whatsapp sama Whatsapp. Artinya. Dengan ada. Dengan kedatangannya. Oh Jis. Karena lu dateng. Dia ada bagian dari kita. Dia deket sama kita. Iya. Jujur. Jujur ya. Jujur ya. Karena gua gak tau jadwal gue. Gua gak tau gua ngapain. Ya lu bisa jelasin sama Ajis kan. Nanti gua lupa. Dan gua salah. Kayak hari ini aja. Nih gua boleh jujur ya sama lu ya. Hari ini aja. Mau kita isi jadwal kan. Tadinya kan. Hari ini. Gua lupa. Baru kemarin hamil nasi. Anci. Anci. Mana lu? Itu mau ketemu. Itu gara-gara gua. Gua yang atur. Lu percaya tadi nih. Janji mau ke Komika Mandemarket. Lu lihat video kita bertiga di Indonesia. Berjanji mau liat spesial lu. Oh iya. Iya mau liat spesial gua juga. Ada video Ernest. Gila. Video Ernest masih ada di Youtube. Lu pernah bilang. Setiap kali Ernest bikin film dan spesial. Gua akan datang. Dan gua akan bayar. Gitu ngomong lu. Oh iya. Persis. Lu ngomongnya berdiri gitu. Ngomong ke lensa. Oke. Tapi ga yang mana kan. Gitu. 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 Cek channelnya Ernest. Ada videonya. Iya. Yaudah lu bikin spesial kapan tahun ini? Gitu. 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 Ga bisa si gaل jatuh. Ada jatuh. Ada jatuh, ada jatuh. Ada jatahita. Bohong ya anda ya. Ke Perancis. Ke Perancis dong. Ya Allah. Ya Allah. Tadi pertama kali gua datang kerumahan. Hal yang gua denger apa. Puput bilang dia lupa bahwa hari ini ada nikahan temennya. Dia lupa. Eh siapa? Bukan nikah temen ya, yang gak tau aja nih hari sesara suatu. Oh selamat Selamat Nggak ya, dia akan nampan juga Nggak ya, dia akan nampan juga Nggak ya, dia udah sebal sama lu Pendangannya, pendangannya Bang, ini Risa nikah, bang Di Bandung Selamat wedding, Risa Saraswasi Selamat wedding Iya, iya, iya Semua ucapan Namanya apa? Namanya apa? Selamat wedding Selamat nikah Selamat nikah, dong Selamat berbahagia lebih common Selamat berbahagia Risa Saraswasi Dan suami Siapa suaminya? Nggak tau, sumber Nggak tau jaman itu Kan lu diandang, Din Gilbas Dimas Dimas Ya masa Gilbas sih dong Selamat nikah Lu tuh orang pinter paling gobok Yang lu kenal Selamat menikah Risa Saraswasi Dan Dimas Maaf gua nggak bisa datang ke Bandung Makasih udah bunda Bukan Karena gua harus bertemu dengan sahabat-sahabat gue Eh kita nggak apa-apa banget Kalo ternyata dia bilang mau ke wedding Kita tau Ini gua penting Ini gua penting Ini gua penting Gua sekarang Bisa besok ini Bisa Bisa Besok-besok Oh Youtube baru jujur Harus jujur Harus jujur Harus jujur Aduh lucu banget Bisa yang baru di Youtube gua aja nggak? Enggak Enggak Eh oke udah itu aja Lu ada yang mau yang mau Tentu di Whatsapp Bikin konten yuk Upload aja ntar rame-rame Ata lu gitu? Rame-rame di tempat gue Itu bukan rame-rame, Dit Atau Enggak 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 Upload rame-rame Maksudnya kita rame-rame Kita upload yuk Enggak upload juga boleh nggak? Enggak boleh dong Enggak boleh Enggak rame-rame dong Enggak rame-rame dong Enggak rame-rame dong Tapi kan isinya Isinya kan rame-rame Eh bintang tamu lain ada yang senukuin Aduh ya Allah Aduh Aduh Yang lebih serem sih banyak kan Orang normal kan Iya Udah apa? Apa lu mau ngomong gitu? Enggak ada Enggak ada Yaudah Makasih semua yang udah datang Enggak minta kopi lagi dong Panji iya Panji punya Youtube juga Nanti di deskripsi ada Ernest juga punya Isman Enggak ada IG Gua ada Youtube IG Baru mau diaktifin Ada-ada Youtube juga Dan Trian katanya mau aktif ya Bener ya Iya Gua tadi nanya-nanya dulu ya Iya Oh mau minta saran gak? Buat konten lu Oh iya kalo gua bikin konten lu mau lihat apa Oke Ya tinggalin komen Dadah semua makasih ya Dadah